Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kampus Korner Wadahi Bakat Siswa-Siswi SMA, SMK, dan Sederajat Udinus Gelar, Udinus Fest 2023 Oke, kita lanjutkan nih Aldo dan juga Michael nih, persiapannya sampai hari ini nih, sudah sejauh apa? Untuk dari pencaksil sendiri itu bisa dibilang hampir rampung 100% ya kaya tinggal nunggu closingan pendaftaran peserta, sama perizinan terakhir masuk dari PMK Semarang habis itu udah lancar semua Kalau emang pendaftarannya ditutup sampai tanggal berapa? Kita ditutup sampai tanggal 21 Januari 2023 Oke, sampai tanggal 21 Januari, jadi masih bisa ya? Makanya buruan daftar gitu ya? Oke, kalau dari e-sport sendiri, persiapannya seperti apa? Kalau dari e-sport, untuk persiapan in-game-nya dari wasit dan juga live stream-nya sudah lancar semua, sudah kami siapkan semua kami hanya harus berfokus pada pencarian orang yang ikut, tim-tim yang ikut dan fokus ke sponsor Oke, tinggal cari sponsor sama peserta ya sebanyak-banyaknya, ditutupnya kapan kalau e-sport? Tanggal 17 Januari Waduh, lebih awal ya? 17 Januari Oke Setelah itu nih, kalau untuk alur pelaksanaannya sendiri nih, pencaksilat gimana nih alurnya nanti, perlombaannya? Alurnya tuh kita ya, setelah mendaftar ya, mereka harus melakukan timbang badan dulu ya sebelum pertandingan Oke, harus timbang badan ya Kan kita kan tetap junjung tinggi sportifitas kan walaupun antar apa? Peserta lomba Peserta lomba Setelah timbang badan, baru mereka boleh melakukan pertandingan Oke, berarti kalau di pencaksilat itu memang dikelompokkan berdasarkan berat badan gitu-gitu? Iya Karena benar-benar ngaruh kak, kalau untuk material arts gitu beda berat badan 10 kg aja itu udah benar-benar ngaruh Iya, ngaruh banget ya pak Kalau 10 kg mah Oh enggak, enggak apa-apa, ngajak ngobrol Pak Ade Tapi kalau 1 kg baru, enggak apa-apa ya kalau 1 kg ya Belum selalu beda ya, kalau cuma 1 kg ya Kalau 10 kg mah ya memang pasti beda kan ya Michael, enggak jadi Pak Ade nih Michael aja deh, Michael gitu Oke, kalau untuk e-sport sendiri ini nanti alur perlombaannya seperti apa? Pertama kita akan mengadakan technical meeting dulu Kita akan membagikan bagian untuk masing-masing tim Untuk mana tim yang main dulu Dan tanggal 18 sampai 20 akan terjadi kualifikasi Kualifikasi semua game langsung Sedangkan tanggal 21 akan ada bronze match yaitu Untuk mencari juara 3 dan final untuk Mobile Legends Oke Dan itu di live streaming kan Oh live streaming ya? Oh bisa nonton semua berarti? Tanggal 22 free fire Free fire kita mencari juara 3 dan juara 1 2 juga Lalu yang tanggal 23 ada Valorant Iya Oke, jadi urut ya beda-beda hari gitu Nah ini ngomong-ngomong kalau yang harus dipersiapkan peserta tuh Apa aja sih? Pencak silat harus apa nih? Pemanasan? Oh sebelumnya kan udah deket-deket 1 minggu sebelum pertandingan kan ya Lebih baik istirahat aja Oh malah istirahat aja seminggu sebelum pertandingan? Kan karena takutnya kalau kita push latihan terus Nyiapin visi kita terus Nanti yang ada mental kita pas standing nge-draw Oh oke, jadi mending mempersiapkan mental ya Satu minggu sebelum pertandingan gitu ya Ternyata baru tahu kan Pak Benza semuanya Pikir kan harus latihan terus ya Pak Ya pemanasan nanti biar lomba tuh udah ready lah udah panas ya Pak Ternyata harus istirahat aja ya Kalau dari e-sports sendiri yang harus dipersiapkan apa? Dari peserta? Yang pastinya adalah device dan internet yang memadai Nah Dan kita juga harus melihat kesehatan kita juga Dan mental kita buat nanti kita bertanding Oke Seperti dan kekompakan tim ya Itu ada yang tim kan ya? Ya itu semua tim Oh semua tim ya? Gitu tuh Pak kalau nggak tahu game Semuanya tim nggak ada yang sendiri Kekompakan tim juga harus diasah ya Berarti ya kalau jaringan juga harus stabil ya Kalau hilang kalah Ya susah Kan sebel Pak Kalau kalahnya cuma gara-gara hilang jaringan Pak Ya kan? Kalau kalahnya memang karena pertandingan Oke lah Kalau hilang jaringan kan sayang banget gitu Nah untuk poin penilaiannya sendiri Jurus-jurus gitu dinilai poinnya? Oh iya Untuk seni itu Dia dihitungnya dari ketepatan waktu dan gerakannya Harus sesuai dengan standar IPC Indonesia Oke ada standarnya ya Dan kalau untuk pertandingan yang kontak fisik Cuma satu sarannya aja sih Harus kamu kenain orang jangan kamu yang kena Oke Harus kamu kenain orang jangan kamu yang kena gitu ya Simple Nanti poin udah jelas ya Ntar ini ya Oke Kalau dari e-sports juga nanti udah jelas ya poin-poinnya gitu ya Oke Nah ini yang ditunggu-tunggu nih Pak Ade Hadiah Iya doang yang paling ditunggu pasti hadiah ya Hadianya apa sih yang di Newsfest di 2023 ini Tapi masih kita rahasiakan Oh gitu ya Sampai jeda berikut Jadi memberitajan kemana-mana Kami akan kembali untuk anda Usai jeda berikut Kami akan kembali untuk anda